Intro Mas Nugi, saya mau ngajak Mas Nugi dan Sobat Hijau untuk melihat produk-produk hutan sosial yang ada di dalamnya. Eh tapi tunggu dulu, saya mau nyapa Sobat Hijau dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Sobat Hijau ketemu lagi dengan saya Nuka Mutikaniya. Dan kali ini saya bersama dengan Mas Nugi. Halo. Nah kali ini saya akan mengajak Mas Nugi dan Sobat Hijau tentunya tapi tidak ke hutan. Kita akan melihat hasil-hasil hutan sosial. Yuk Mas. Oke. Banyak sekali ya berarti. Dari masing-masing daerah ada semua ya nih. Eh Pak, aduh Pak. Halo Pak Syed. Iya Pak, aduh ini mumpung banget nih Mas Nugi. Ketemu langsung sama Direkturnya. Wah siapa Direktur? Ini saya sangat-sangat terkesan dengan apa yang ditampilkan di sini karena ini menggambarkan Indonesia semua. Katanya mau cerita tadi Pak bahwa Mas Nugi ini ternyata sudah beberapa kali ikut ke hutan. Iya. Kita ngobrol nih Pak. Ayo. Kita ngobrol aja. Setuju, setuju. Ayo. Halo Sobat Hijau. Sebelum kita lanjutkan ngobrol bareng ngapuburit di hutan, saya ingin kasih lihat ke Sobat Hijau, salah satu contoh sukses perhutanan sosial yang berada di daerah Bandung. Tepatnya di Taman Wisata Alam Gunung Puntang. Daerahnya dingin dan bagus banget. Di sini kita juga akan ketemu dengan Ketua LMDH Bukit Amanat. Ternyata masyarakat sekitar hutan sini telah mendapat izin pemanfaatan perhutanan sosial dengan skema pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan. Jalanan kita di perkubunan kopi. Oh jadi ini nih Pak. Ini kopi Arabica Borbon, yellow borbonnya. Warnanya kuning Bu, jadi bukan petik merah tapi petik yang kuning. Ketua pun dia akan kuning saja. Warnanya kuning. Tapi jagonya kita punya Arabica tipica. Jadi di fisik itu lebih tinggi dan dahannya lebih panjang. Oh ini ya. Yang ininya lebih panjang ya. Oh ini. Tapi kalau ngeliat kayak gini tadi saya kan udah keliling-keliling juga gitu ya Pak ya. Maksudnya memang perhutanan sosial ini terasa banget ya. Kalau dulu apa sih Pak gitu yang dilakukan masyarakat? Sebenarnya meyakinkan untuk petani itu budidaya maksimal pengertiannya ketika PHBM itu ada keraguan di masyarakat. PHBM apa Pak Pak? Pembangunan hutan bersama masyarakat. Bersama masyarakat. Jadi di dalam budidaya kopi itu tidak maksimal. Jadi apa para petani ini atau masyarakat di sini jahirnya jadi benar apa enggak? Asal-asal betul. Kalau sekarang? Ketika kita dapat SK Perhutanan Sosial, skema kemitraan kehutanan, jadi budidaya kopi itu selama 35 tahun. Masyarakat itu secara hukum terjamin dalam bertani kopinya. Jadi 35 tahun. Jadi menanam kopi itu dimaksimalkan. Mereka juga tenang gitu ya. Tenang. Mereka konsentrasi ngurusin kopi pun masih 35 tahun lagi gitu kan. Dan manfaatnya itu semua untuk para petani, masyarakat lupa maksudnya? Betul. Setelah yang maksimalkan di dalam budidaya kopi, petani juga berpikir bagaimana bisa memproses kopi sampai kopi siap seduh. Karena dianalisa di ekonominya, kalau menjual ceri, jadi panen yang merahnya saja ke tengkulak itu nilainya masih kurang. Tapi ketika petani itu bisa proses sampai ke green, dari ciri ke green bean itu, atau ada yang bahasanya beras, naiknya 100%. Apalagi kalau kopi siap seduh. Sudah tinggal minum? Tinggal minum. Naiknya 200%. Jadi petani kopi apa itu? Karena kekuatan hukum untuk budidayanya, jadi berpikir nggak nanggung. Bertani sampai menghasilkan kopi yang siap seduh. Dan pada saat tiba kemarin pandemi, itu pun terasa? Terasa. Banget ya, Pak. Ya, terasa. Bagaimana orang lain semua pada susah, kemudian lapangan pekerjaan, petani di sini tenang? Tenang. Dan tidak ada yang kena kopi juga. Alhamdulillah ya, Pak. Kami juga sudah bisa, semua anggota, kami mengadakan pelatihan bagaimana cara meroses kopi sampai ke green beer. Akhirnya, kemudian pada menyeduh? Dan akhirnya, jadi kita bertahap. Saya menghasilkan green beer bagaimana cara menyeduh. Dan kalau menyeduh itu kan kita juga punya mesin ekonomi produktif yang tambahan, mesin rustic. Kan kita petani kecil, jadi kita bertahap, alatnya juga bertahap. Akhirnya, 2019, kita kan punya SK itu 2017, Bu, ya? SK-nya 2017, diserahkannya 2018. Kami bisa proses kopi itu 2019, Bu. Sampai siap seduh. Sampai siap seduh itu di 2019. Berarti sekarang sudah bisa dong, Pak? Sekarang sudah bisa. Artinya nih, kalau sebentar lagi maghrib, kita bisa langsung minum kopi ya, Pak? Kopi puntang, Bu. Harus, Pak. Jadi, saya kira-kira ada kesempatan, Pak? Harus, Bu. Untuk merasakan? Harus. Sebenarnya, saya tahu kita kan habis, tapi untuk tamu ada. Ada, dong. Khusus untuk saya. Ya, berarti memang rezeki saya nih, Pak. Mudah-mudahan. Kalau kita, kita jalan-jalan lagi ya, Pak? Ya, siap. Sambil nungguin maghrib, Supaya nanti saya bisa segera dapetin itu. Ya, Bu. Sambil lagi lihat ya, kopi Arabica-Tipica. Gimana Sobat Hijau? Keren kan program perhutanan sosialnya? Pastinya akan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, sekarang kita lanjutin ngabung-buburit di hutan yuk. Kita cari tahu lebih banyak lagi tentang perhutanan sosial ini. Ya, Sobat Hijau kali ini kita sudah bertiga ya. Saya sudah bertiga. Ini sekarang saya sudah bersama Pak Said. Pak Said, selamat sore, Pak. Selamat sore. Dan masih tetap sama Mas Nugia. Oh, masih tetap kesannya udah lama banget gitu loh. Kan kita udah ngobrol duluan tadi di depan. Karena aku senang kalau kita ngobrolin tentang perhutanan sosial. Nah, ini pas banget kan? Pas banget ketemu, Pak. Ketemunya pas ya? Atau kebetulan atau gimana, Pak? Pak, sebelum masuk yang kebanyakan nanya, saya yang mewakili dulu nih, Sobat Hijau, untuk nanya. Perhutanan sosial itu sebenarnya apa sih, Pak? Perhutanan sosial itu merupakan satu pola pengelolaan hutan lestari ya. Dimana kata kuncinya adalah masyarakat, tempat itu sebagai pelaku utama. Masyarakatnya. Dan perhutanan sosial ini luar biasa kebijakannya karena itu dimungkinkan untuk bisa diberikan akses legal kepada masyarakat pada semua fungsi hutan. Konservasi bisa dengan kemitraan konservasi. Di hutan lindung juga bisa, tetapi jangan menebang pohon ya. Oh, pasti. Dan apalagi hutan produksi. Saya kira itu. Kata kuncinya adalah masyarakat sebagai pelaku. Oh, jadi berusaha melestarikan hutan, tetapi masyarakatnya jadi pelaku. Ya, betul. Menjaga hutan lestari, tapi juga mungkin pasti ada nilai lebih nih, Pak ya. Katanya saya dengar ada target nih, Mas Nugi. Ada target dari pemerintah. Targetnya berapa tuh, Pak? Dan sekarang udah tercapai? Ya. Atau belum? Sejak periode pertama, Pak Presiden Jokowi ya, 2014, waktu itu keluar kebijakan yang mencanangkan minimal, Kementerian LHK itu mencadangkan 12,7 juta hektare untuk masyarakat. 12,7 hektare, wah. Hampir kurang lebih 10 persen dari total kawasan hutan Indonesia. Itu dialokasikan untuk masyarakat. Untuk masyarakat, Pak? Untuk masyarakat. Ada lima skema ya, ada yang disebut dengan hutan desa, hutan kemasyarakatan, kemudian juga ada hutan adat, kemudian hutan tanaman rakyat, dan juga pada areal yang sudah diberikan konsesi, masih dibuka peluang bagi masyarakat untuk bermitra dengan perusahaan yang bersangkutan. Kemudian, kalau ditanya tadi, progresnya seperti apa sih sejauh ini dari 12,7 juta, hari ini sudah hampir menyentuh angka kurang lebih 5 juta hektare. 5 juta hektare dari 12,7 juta. 5 juta hektare ini itu sudah kepada kelompok yang diberikan itu sudah mencapai kurang lebih hampir 7.500 kelompok. Dan jumlah kepala keluarga yang terlibat yang menjadi anggota kelompok dari masyarakat ini sudah lebih dari 1 juta hektare, eh 1 juta kepala keluarga. Jadi sudah luar biasa. Itu wilayahnya yang sudah 5 jutaan itu tersebar di seluruh Indonesia? Tersebar di seluruh Indonesia. Sampai ke Papua dari Bandar Aceh, sampai ke Papua itu sudah, termasuk juga di Jawa. Kalau untuk di lapangannya, nanti saya kira boleh kita tanya nih. Boleh Pak ya, kita tanya nih Mas Yogi. Soalnya kan kalau kata versinya Pak Said nih, yang orang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bilangnya, jadi konsep ini masih berjalan. Masih berjalan. Kita tanya harusnya nih Pak. Benar, boleh ditanya nih Pak? Boleh. Bang Riko bisa deh. Bang Riko, oke oke. Siap. Kita tanya sama-sama ya Pak ya? Boleh, boleh. Nah, kita udah kesambung nih sama Pak Riko dari Riau. Pak Riko apa kabar? Halo. Alhamdulillah, Alhamdulillah Pak Iba. Iya Pak, tadi nih saya habis ngobrol sama Mas Nugi, sama Pak Said. Saya mempertanyakan nih Pak sama Pak Said, gimana sih keberlangsungannya program dari Perhutanan Sosial ini? Jalan atau enggak sih di lapangan itu? Kata Pak Said, katanya jalan. Kita coba tanya sama Pak Riko yang langsung ada di lapangan nih. Gimana Pak? Ya, kalau di lapangan Perhutanan Sosial ini sangat diharapkan oleh masyarakat ya. Karena pemerintah memberikan akses sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk bisa mengelola kawasan hutan untuk kesejahteraan dan perlindungan lingkungan. Dan kita pikir ini programnya sangat diharapkan oleh masyarakat. Bagaimana khusus di Riau ya, selama ini kan ketimpangan ruang menjadi kata kunci yang ekstrim di lapangan. Nah, dengan adanya kebijakan ini, korektif besar-besaran terhadap ketimpangan, saya pikir sangat dirasakan masyarakat. Di mana mereka diberikan peluang untuk mengelola kawasan hutan untuk ekonomi dan juga sosial serta perlindungan alam yang dilakukan oleh masyarakat. Begitu, Mbak. Aku boleh nanya? Ya, boleh dong. Mas Tugi, mau nanya nih Mas Tugi-nya. Pak Riko. Ini Pak, pengen tahu produk-produk dari tempat Pak Riko di lapangan. Perhutanan sosialnya, produknya apakah madu, kopi, segala macam. Unggulannya, Pak. Unggulannya di sana. Kita unggulannya salgu, Pak. Nah, gabung ya. Yeay. Nah, perhutanan sosial yang di sungai Tohor, Tebing Meranti, itu ada tujuh SK yang didapat oleh masyarakat di tujuh desa. Nah, mayoritas komunitas yang merah kembangan itu adalah salgu. Sagu ya? Ya, habis itu kopi-kopi leberika. Dan pinang. 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 Malah dekat sama Papua ya? Ada salgu, ada pinang. Kena gambut di situ, Mas. Iya, iya. Tapi, kalau tadi itu katanya berlangsung, kemudian produknya juga kayaknya bagus gitu ya, Pak. Nggak mungkin dong, Pak. Nggak ada kendala. Tetap loh, dikejar loh. Ya, kalau bicara kendala pasti ada, Mbak. Ya, misalnya tentang sekarang ini kan, kalau bicara kendala di masyarakat itu kan tentang bagaimana peningkatan kualitas hilirisasi dari produk yang akan mereka hasilkan. Itu sama juga permodalan untuk peningkatan produktivitas yang akan mereka kembangkan. Mungkin itu persoalan bagaimana misalnya untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas sagu yang mereka kembangkan. Salah satu persoalan kendala mereka itu adalah permodalan dan peningkatan kualitas produk hilirisasi yang akan mereka kembangkan. Iya, berarti memang rata-rata kesana nih, Pak. Tapi kan KLHK terus bantu ya, Pak. Iya, terus bantu. Terus bantu ya. Enggak-enggak bisa diberintegrasi dengan yang lainnya. Iya. Pak Riko, terima kasih banyak loh. Ini udah digangguin waktunya ya. Kita pengen ngobrol benar soalnya. Ternyata sudah terjawab nih, Pak. Mas Tugi, sudah terjawab ya? Iya. Terima kasih ya, Pak Riko. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, Pak. Iya, oke. Thank you, Pak. Bye. Ya, tadi kita udah dengerin nih ya sama-sama ya Pak. Seru ya. Dari Bang Riko ya, maksud dia. Emang ternyata masih berjalan nih, Pak. Kalau boleh tahu nih, Pak, sekarang Pak nanya lagi. Emang di sana tuh ada komunitasnya gitu ya, Pak? Komunitas pelakunya dan mungkin mereka punya produk-produk apa sih yang tadi kita lihatin, Pak? Komunitas yang masyarakat tempat ini bisa dalam bentuk kooperasi. Bisa kelompok tani. Bisa juga gabungan dari beberapa kelompok tani. Biasa dikenal dengan istilah gapoktan. Ya, kemudian selain yang tadi kooperasi juga, satu lagi yang sangat penting, masyarakat hukum adat. Ya, betul. Itu bentuk komunitas-komunitas yang kita berikan akses untuk mendapat persetujuan pengelolaan perutangan. Itu ada ERT-nya semua mereka aja ya, Pak? Ya, itu ada ERT memang penting. Itu kita berikan dukungan untuk penguatan kelembagaannya. Supaya kelompoknya semakin kuat, betul-betul semakin padu, satu sama lain sehingga konflik kedepannya itu bisa dihindari. Kalau produk-produk ini, Pak, biar Sobat Hijau juga semuanya pada tahu nih. Kayaknya ada di meja nih produk-produk. Iya, tapi kan ini cuma sedikit, Mas. Oh iya. Pasti masih banyak ya, Pak, ya? Madu. Kita tahu ya, madu itu banyak sekali ya. Apa namanya, tergantung tempatnya, tergantung juga makanan lebahnya juga. Itu bisa mempengaruhi rasa. Kemudian itu madu, banyak sekali variannya. Kemudian, contoh lagi kulit kayu manis. Kulit kayu manis, ya? Manis. Kemudian gula darah, ya Pak? Kemudian gula darah, kemudian gula semut, gula aren, segala macam. Jadi, itu antara ini bentuk-bentuk produk dari, kemudian juga banyak juga bentuk-bentuk anyaman-anyaman kerjaan-kerjaan yang dikeluarkan oleh masyarakat. Seperti masyarakat adat punya tenunan-tenunan dan sebagainya. Kalau di hutan ada pohon buahnya, boleh diambil nggak sih, Pak, buahnya? Boleh. Justru, untuk tanaman buah itu kalau boleh dikembangkan di wilayah yang tidak boleh menebang, seperti di hutan lindung. Jadi, tadi ya Pak ya, konsepnya hutannya tetap pelestari, tapi masyarakatnya juga sejahtera, kan gitu ya Pak ya? Tapi, saya mau tambah, kok masyarakatnya hanya boleh untuk yang seperti ini, yang non kayu? Kayu juga boleh, tergantung tempatnya. Oke. Oh, iya, iya, iya. Jadi, kayak tadi, kayak di hutan lindung, pastinya nggak boleh. Nggak boleh. Oke, Pak. Dan itu pasti harus ada penanaman kembali, gitu kan ya, Pak ya? Betul. Saya senang banget itu, Pak, kalau bisa ke sana terus. Tapi udah pernah juga sering. Karena memang ketemu dengan masyarakat, kita bisa bertukar segala macam informasi yang terima kasih. Dan juga kesulitan-kesulitan mereka. Itu seru banget sih, Pak. Kalau kita bisa jalan amin, moga-moga ya. Jadi, catat aja, Pak, nanti nomor teleponnya Mas Nugi. Iya, kita catat Mas Nugi, masih terus. Kita tolong berhubung. Mungkin kalau masyarakat ketemunya Mas Nugi, ngomongnya lebih enak. Apa yang disampaikan, gitu. Sama anak Ben, soalnya ngomongnya. Iya, tapi abis itu lo jangan terus hilang. Oh, enggak. Kok masuk abet amin? Oh, iya, jangan. Ada yang bertanya lagi, Mas. Ini mumpung. Hati-hati waktu. Kalau aku memang ngerasain sendiri ya, Pak. Bagaimana guyuknya pada saat kita ngobrolin tentang perut tanam sosial dengan komunitas tadi. Terus dengan orang-orang di sekitar komunitas itu sendiri ada penjualnya. Mereka menurut aku menjadi sebuah corong sebenarnya. Tentang kebaikan-kebaikan yang bisa disampaikan. Tapi yang mau saya tanyakan, produk-produk ini kan harusnya ada penjualan ini, Pak. Nah, moga-moga memang ada benar-benar pengarahan. Sehingga produk-produk yang merehak hasilkan dari perut tanam sosial ini benar-benar menjadi tetap nyampe. Jadi memang bukan hanya kita berhenti kepada bagaimana dia mendapatkan izin, kemudian kita lepas begitu saja. Tapi kita terus lakukan pendampingan, bahkan tidak hanya kepada pemasaran. Termasuk juga bagaimana kalau misalnya masyarakat itu kesulitan untuk mendapatkan modal. Kita beli pendampingan bagaimana mengakses sumber-sumber permodalan untuk mendukung kegiatan pengelolaan. Apa istimewanya sih, Pak, sebenarnya dari program Perhutanan Sosial ini? Ya, program Perhutanan Sosial ini, kita tahu bahwa di sekitar hutan ini kan masih banyak masyarakat kita yang hidup dalam kemiskinan. Proporsinya cukup besar. Karena itu Perhutanan Sosial ini dari samping untuk pengentasan kemiskinan juga sejalan dengan program pemerintah yang untuk membangun dari pinggiran. Membangun dari pinggiran. Membangun dari pinggiran. Jadi, ya tadi saya sampaikan bahwa masyarakat kita yang miskin di sekitar hutan, maupun di dalam kawasan hutan itu dengan program Perhutanan Sosial ini, kita berharap bahwa nanti kesejahteraan mereka bisa meningkat. Aku percaya diri banget soalnya program Perhutanan Sosial ini kan ada di wilayah-wilayah yang dalam tanda kutip masih prime ya, Pak ya. Tanahnya, airnya, udaranya. Jadi, apapun yang dihasilkan dari hasil di sana, pasti top ranking. Tapi ini, mohon maaf ya, mohon maaf ya, Pak ya, Pak Mas Gia. Mau beduk? Oke, oke, oke. Kita belum nyari bukaan, kecuali kalau kita mau langsung nenggak ini, gitu ya, untuk kita buka puasa. Aman, aman sebenarnya, lebih sehat. Tapi mungkin nanti kita goblolnya, boleh kita lanjutin lagi. Sobat Hijau, tadi kita udah ngobrol banyak banget soal Perhutanan Sosial, produk-produknya seperti apa. Kalau misalnya semuanya nih, mau pada ikutan bantu, yuk kita ikutan ngomongin nih, kata Mas Nugi. Bahwa kita juga punya loh produk-produk Perhutanan Sosial yang keren-keren, gitu ya. Bisa dipakai untuk kita buka puasa bersama. Oke, itu dari saya, dari Pak Said, dan juga dari Mas Nugi. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.